Intro Sekelompok masa merusak kantor dinas pemberdayaan masyarakat yang berada di jalan Ahmad Kusuma, desa Kabupaten Majalengka. Masa yang anarkis yang diketahui berjumlah 7 orang ini merusak kaca-kaca kantor hingga hancur berserakan. Masa tersebut langsung merangsak masuk kantor sambil merusak kaca-kaca kantor yang berada di ruang lobi kantor yang berdampingan dengan peruangan kasubak umum dinas. Pada saat kejadian, di ruang kepala dinas sedang dilakukan pemotretan untuk badan kepegawaian negara dan di ruang rapat sedang dilaksanakan rapat profil desa yang diikuti para kasih ekbang desa dan kecamatan. Sementara kepala dinas yang akan bertolak ke Bandung dengan sekretaris segera membatalkan perjalanan begitu mendengar peristiwa ini. Para karyawan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Majalengka menyelamatkan diri masing-masing saat melihat beberapa kaca dipecahkan oleh sekelompok masa dengan menggunakan pentungan. Pas begitu kejadian, karyawan sama karyawati yang ada di DPMD ini lagi pelaksanaan pemotretan Pak untuk dikirim ke BKN. Ya tiba-tiba datang sekelompok orang gitu. Saya tidak tahu gitu motifnya tentang apa gitu. Kebetulan semua karyawan pada ini Pak, pada lari berhamburan gitu. Karena barangkali takut karena mereka bawa ini, bawa semacam ini, semacam pentungan gitu ya. Tidak ada melukai, tidak ada mengambil. Yang diperiksa saat ini, statusnya selesai apa? Saksi. Dari pihak kantor atau dari pelaku? Dari pihak kantor. Dari Majalengka Jawa Barat, Edwar Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.